Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi di channelnya Radius Kalbar, kali ini podcast bareng Bang Ricky Valentino yang insya Allah menginspirasi untuk teman-teman semuanya tapi sebelum lanjut ke videonya ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya langsung saja ini kita sambut Bang Ricky Valentino Halo Bang Ricky, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo Bang Rizzi Halo, apa kabar di sana? Alhamdulillah, kabar baik Bagaimana dengan keadaan Bang Rizzi, apa kabar di sana? Alhamdulillah, baik dan sehat selalu Oke ini Bang, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di setelah-setelah kesibukan Abang untuk berhadir bisa di podcastnya Radio Skalbar ini Oke Bang, kita ini temanya tentang seni bertahan hidup di perantauan kalau boleh saya tahu sejak kapan Abang sudah mulai merantau nih Bang Oke, baik Alhamdulillah saya memantau dari tahun 2011 sama dari SMP Negeri 2 Pemangkat Kabupaten Sambas, Provinsi Dari Mantan Barat Oh, 9 tahun ya sekarang ya di SMP A kemudian langsung kuliah habis kuliah masih kerja juga di Kepri di Kepri di sana Bang merantaunya apakah sendirian atau ada punya keluarga Bang? Oke, untuk waktu itu Bang diantar sama Ayat sama dari SMP2 itu diantar Kota Rempa menggunakan kapang itu ditempuh dalam waktu lebih kurang 6 hari karena perjalannya menggunakan kapang dalam waktu itu karena belum terbiasa itu seperti masih mabuk laut yaitu penderitaan yang awal-awal dirasakan ketika merantau ke Kepri sampai di Tanggung Bina habis itu ke Letung habis Letung ke Tarempa di Tarempa di sana saya tinggal bersama paman saya Almasung Aspul Aspul dia udah ke paman saya abang dari Bapak oh iya terkait tadi perjalanannya perjalanan laut menggunakan kapal ini dari mana Bang pelabuhannya Bang bisa diceritakan oke, baik untuk perjalanannya saya tempuh dari pelabuhan SMP2 kemudian menuju Pulau Tambelan Tambelan ini termasuk Kabupaten Bintan Ijad dekat dengan Kalimantan Barat kemudian setelah dari Pulau Tambelan saya mengikuti seliling lagi kami itu ke Pindai kalau tidak salah saya atau langsung ke Tanjung Kinang dari habis ke Tanjung Kinang ke Letung ke Letung ke Tarempa nah dari dari situ ya lamanya itu karena bermalam di Pulau Tambelan kemudian bermalam di Tanjung Kinang hingga perjalanannya agak sejauh kalau untuk sekarang itu sudah cukup lumayan dua hari sudah sampai dari perjalanan pelabuhan SMP2 kemudian ke pelabuhan Tambelan Tambelan ke Tanjung Kinang di Bintan Pura di Tanjung Kinang ke Pulau Anrio ya untuk merantau ini sendiri apakah keinginan sendiri atau memang keinginan orang tua nih Bang tanyaan yang cukup bagus apakah saya merantau ini karena keinginan saya sendiri atau orang tua saya jawab ini termasuk keinginan orang tua saya yang ingin anaknya itu lebih dari ayahnya dengan istilahnya untuk membahagiakan kedua orang tua daripada saya tidak memlanjutkan sekolah SMP2 maka saya ambil keputusan untuk mencoba keluar kabar demi melanjutkan pendidikan di tingkat SMP2 dan Alhamdulillah setelah daya saya di sana saya merasakan yang sangat luar biasa istilahnya kalau saya sekolah di pemangkat kemungkinan tidak akan saya dapatkan hal-hal yang mungkin tidak saya pikirkan kalau saya bisa seperti itu di SMA tersebut terutama ketika saya sampai di SMA Negeri Satu Siantan Kabupaten Kepelawanan Ambas Kepelawanan Riau tersebut di sana keindahannya cukup sangat memukau sangat bagus tapi akan keindahan lautnya yang mungkin kita juga ada laut tetapi untuk kebersihannya itu jernih airnya di Kabupaten Kepelawanan Ambas kemudian di sana selama menempuh sekolah yang awalnya saya tidak pernah naik pesawat karena ada suatu ajang perlombaan perlombaan FLS2N sehingga saya bisa mendapatkan perjalanan yang gratis menaiki pesawat dari karempa ke Kalmatak Kalmatak Ketan Junjinan dalam acara lomba yang saya ikuti itu adalah Lomba Seni Baca Al-Quran Festival Lomba Seni Viswa Nasional SL2SN Singkat Kabupaten terlebih dahulu kemudian singkat prokete ke SM Kepulauan Real seperti itu Bang tadi di Kepulauan Anambas memang pulaunya luar biasa bagus oke Bang jadi selama di sana kegiatan sehari-hari untuk sekarang apakah bekerja atau ada kegiatan lain Bang Alhamdulillah untuk saat ini saya bekerja di salah satu Kondok Sandren di Bintang nama Kondok Sandrennya itu adalah Kondok Sandren Idris Kabupaten Bintang Kepulauan Riau di jalan di Sata Bahari Kampung Jero Tepatuh Ketamatan Gunung Tijak di Ketamuan Bintang di Ketamuan Riau di di tingkat MTS saya mengajar sebagai guru Tepatuh Bintang kemudian mengajar guru Tepatuh 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 Al-Quran Kemudian diamanahkan sebagai Wakil Kepala Madrasah dan keiswaan dari tahun 2019 2019 Sampai 2019 Alhamdulillah Sekarang sudah bekerja Alhamdulillah Nah ini kita langsung masuk ke kuliah Selama kuliah ini Abang mendapatkan beasiswa pemerintah itu cara mendapatkannya bagaimana saya ingin bercerita sedikit mengenai beasiswa yang saya dapatkan di tamat SMA negeri 1 Siantan kami diseleksi oleh pemerintah BKJ itu badan kepagawian daerah untuk dikirim untuk mengikuti seleksi terlebih dahulu nanti kalau lulus baru di antar ke salah satu universitas yang disediakan oleh pemerintah sebagai beasiswa yang pertama dulu kami mengikuti seleksi dari Universitas Bersiakarta Universitas Gajah Mada Bersiakarta di disitu saya mengikuti tes tetapi tidak lulus kemudian diikutkan lagi di institus pertanian Bogor IPV tapi nilai rapor saya di mata pelajaran fisika tidak mengenuhi syarat yang ditetapkan minimal 70 tapi di rapor saya cuma 65 itulah itulah yang tidak yang tidak membuat saya diterima di perguruan tinggi tersebut kemudian yang terakhir adalah terakhir yang harapkan saya ini adalah mengikuti SBM PTN di Universitas Maritim Raja Ali Haji yang letaknya di Pukatan Jukinang Provinsi Kepulauan Ringel khususnya di Senggarang ada dua kampusnya itu ada di Senggarang dan ada yang didompak kemudian saya didaftarkan sama sepupu saya Bang Rial Farisal beliau menelpon saya mengambil jurusan apa kemudian saya mengajukan untuk mengambil jurusan pendidikan kimia dan yang S1 perintukan ada tiga pilihan jurusan yang dipilih salah satunya saya milih yang pertama pendidikan kimia kemudian yang kedua yaitu teknik elektro ketiga tentang budidaya perairan nah yang dipilih adalah bididang kimia yang saya tertulis maka saya dikerima sebagai mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji tahun 2014 masuknya kemudian disediakan rumah sama paman kemudian setelah berapa lama kemudian masuk semester tiga beliau meninggal akhirnya saya menetapkan untuk tinggal di masjid kemarin di jalan di jalan di jalan lama saya tinggalnya kemarin di pulau bangga kelapa nah untuk dia siswa kapan saya dapat itu dosen pendidikan kimia dosen pembimbing akademik sekaligus dia juga ketua prodi pendidikan kimia sekitar Maritim Raja Al-Hadi ada penerimaan biasiswa dignisi biasiswa itulah yang mengantarkan saya terpilih sebagai penerimaan biasiswa dengan syarat-syarat yang seperti yang kita ketahui bahwa foto rumah yang kemarin saya minta fotonya itu sama Bang Rizi karena antara jarak saya di Kepri sama di Kalbar itu agak lumayan maka dikirimkan berkas-berkasnya itu melalui WA oke ini Bang sekarang kan sudah bekerja apakah ada niat untuk pulang ke kampung halaman atau menetap di sana oke rencana untuk pulang ke kampung halaman itu sudah ada tapi masih ada pertimbangan yang perlu saya pikirkan Bang dikarenakan keadaan kondisi yang sekarang kita alami ini adalah dengokan demi COVID-19 inilah yang membuat saya agak sedikit terkendala kalau mau pulang karena harus aktivitas segala macam harus mengikuti isolasi dan protokol kesehatan dari pemerintah jadi insya Allah kemungkinan beberapa tahun kemudian masih diterja di sini kemudian kalau memang sudah ada waktu yang pas kemungkinan akan pulang ke kampung halaman karena dah lama ini meninggalkan kabar itu setelah 9 tahun 9 tahun 9 tahun itu pulang selama SFI itu cuma 2 kali pulang 2 kali pulang kemudian selama 4 tahun pulangnya itu sekitar 4 kali jadi 1 kali itu pulang kalau boleh tahu kalau boleh tahu nih bang biaya hidup di sana apakah sama seperti di Kalimantan Barat atau berbeda bang oke untuk biaya kehidupan di Kalimantan lebih kurang juga tapi agak lebih mahal di daerah Kepri khususnya di daerah perempak itu perempak di pulang 16 itu istilahnya 2 kali lipat harga yang aslinya karena jarak untuk kirimnya itu yang membuatnya barang itu mahal kalau di Kalimantan Barat misal untuk makanannya kalau makanan kita anggaplah 10 ribu di pemakan kalau ditambah 30 ribu di Tanjung Pinang juga ada yang 10 ribu itu hampir tidak tipis saja untuk hidupan di Tanjung Pinang di Nah tadi kan Abang sempat bercerita kurang lebih 9 tahun tidak pulang maksudnya lama waktu pulang gitu cara melepas rindu ketika jauh dari keluarga ini seperti apa Bang masalah mengenai kerinduan ya tiap orang itu punya diri atau punya kerinduan terbentuk kepada orang bagaimana cara mengobati rindu kepada orang terbentuk pertama itu bisa melakukan dengan video video kan belum ada video itu SMA videonya bisa menelpon orang tua orang tua ada juga kalau tidak ada tidak ada kabar itu biasanya yang dicat itu adik yang terakhir pesan dan kesan untuk teman-teman yang merantau yang jauh dari orang tua pesannya dari abang apa aja bang pesan untuk orang yang merantau dimanapun berada yang pertama itu adalah puaskan ibadah kepada Allah yang pertama sabarkan dirimu insyaAllah perjalanan ini adalah sementara dari proses yang kita alami itu akan kita tuai ketika kita sudah mendapatkan hasil yang ingin kita capai kemudian yang kedua itu adalah jangan lupa minta doa kepada kedua orang tua supaya apa yang kita inginkan tercapai dan ditemukan oleh Allah s.w.t karena doa kedua orang tua ini sangat amat pun dijabah sama Allah s.w.t yang ketiga ketika merantau di tempat orang tua bergaulah sama orang-orang yang soleh insyaAllah kebaikan orang tersebut dapat mengaruhi diri kita jadi kita senangkasa diingatkan oleh teman kita untuk berbuat kebaikan kemudian keempat jangan lupa bergaul bersama-teman bersosialisasi sama masyarakat berikan yang terbaik untuk masyarakat kalau ada apa-apa hal silahkan kita dapat bermusyawara memberikan yang terbaik untuk masyarakat oke terima kasih mungkin karena ada kendala tadi sedikit jadi kita cukupkan sampai disini dulu podcast kita terima kasih untuk bang ricky yang sudah sudi hadir di podcast radius kalbar terima kasih dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati